Jadi manusia disuruh berkawan-kawan Kalau kita lemah berkawan sama orang soleh Kita bisa jadi ikut kuat Ada orang naik mobil dari Medan ke Jakarta Tujuh orang penumpang Enam gak sholat Yang satu sholat Masuk juhur Yang satu bilang Minggirlah Sholat juhur dulu Cepat! Mengganggu saja kamu Yang enam rokok Dia sholat juhur Terus maghrib Berhenti lagi Mau sholat maghrib Mau sholat-sholat aja pun Besok subuh lagi Lagi enak-enak jalan Bapak-bapak Bentar Mau sholat subuh Hah! Kau bikin rusak Kami aja kamu Akhirnya apa? Udah dia Sampai Jakarta gak sholat Ketulangan sama yang enam Tapi kalau sebaliknya Tujuh orang berangkat Satu gak pernah sholat Enam sholat Berhenti sholat juhur Sholat kamu? Saya gak sholat Yaudah kamu jaga sendal Jaga sepatu Jaga mobil Begitu juga Lama-lama dia berkir Ah! Kamu enak-enak ke masjid Saya jaga sendal melulu Udah! Saya ikut sholat juga Sampai Jakarta Dia jadi ikut sholat Itu pentingnya Berkawan-kawan Dengan orang soleh Wa kunu ma'al Mutakid Bergabunglah kamu Dengan orang-orang bertakwa Mudah-mudahan Kamu jadi ikut bertakwa Jangan bergabung Dengan manusia-manusia bejat Nanti kamu ketularan bejat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran Hamdan wa syukran lillah Wa salatan wa salaman Ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Allahumma salli ala nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du kala Allah ta'ala Fi kitabihi al-karim A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innamal mu'minun ikhwah Fa aslihubayna akhwayikum Wattakullah Wattakullah La'allakum turhamun Qawala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Man kharaja fi tola bil ilmi Fahuwa fi sabi lillahi hatta ya rujik Pagi anda rasul bersabda Siapa keluar untuk mendapatkan ilmu Orang itu adalah orang yang berjihad Fisabilillah sampai dia kembali ke tempatnya Mudah-mudahan kita semua mendapatkan Fahala jihad dari Allah SWT Amin Sadaqallahul azim Jemaah salat zuhur Masjid ar-Rahmah Rumah sakit DRC Rumah sakit Islam Cepakah putih yang dimuliakan Allah SWT Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT Salamat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW Kita telah diberi Allah SWT Dan iman itu adalah anugerah tertinggi yang Allah berikan kepada makhluknya Satu orang beriman Nilainya lebih berharga dari seluruh alam jagad raya beserta isi-isi Nabi bersabda dalam hadis muslim Suhaib muslim La taqumus sa'ah Hatta la ya beqa ala wajhil ardi Man yaqulu allahu Allah Kiamat tidak datang Selagi di bumi ini ada satu orang beragama Islam yang beriman Yang mengucap dengan lidahnya Allah Allah Atau di hadis lain La ilaha illallah Dan dia sudah tidak tahu lagi syariat Islam Sudah tidak tahu sholat, puasa, zakat, haji, syariat sudah tidak tahu Tapi dia masih beriman Tahu dia Allah adalah Tuhannya Orang seperti ini mutu imannya masih hidup Allah tidak kiamatkan dunia Dalam syarah muslim iman nawawi menjelaskan Satu-satunya orang beriman yang masih hidup itu di padang arafah Ketika itu seluruh dunia orang sudah tidak beriman Orang yang beriman di padang arafah sendirian Dia penggembala kambing Waktu itu padang arafah sudah hijau Pohon-pohon kayu sudah besar Rumput sudah tebal dan air mengalir jernih Sekarang belum terjadi itu Orang Islam masih 1,7 miliar Tapi nanti tinggal satu Ketika orang itu mengembalakan kambingnya Datang singa mengambil kambingnya Dan dia melawan dengan tongkatnya Dan mereka bertempur Akhirnya orang itu luka Dan hari itu dia mati Hari itu seluruh dunia dikiamatkan oleh Allah Dalam hadis suhaib muslim yang lain Rasulullah bersabda Kiamat tidak akan menimpa Bumi ini dan seluruh alam jagat raya Kecuali di bumi ini sudah tinggal orang-orang bejat Dan orang-orang kapir saja Jadi kalau dibilang dunia mau kiamat Saya belum yakin Karena sekarang masih ada 1,7 miliar lagi orang Islam Yang beriman kepada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Dan arafah belum hijau Air belum mengalir jernih Masih jauh Beruntunglah kita diberi iman Sebab iman ini alublah tertinggi Kata Allah Kamu jangan merasa hina Kamu jangan merasa hina Hei orang beriman Kamu jangan merasa cemas Jangan merasa galau kamu Kamu itu derajatnya paling tinggi Jika benar kamu beriman kepada Allah dan baginda Rasul Ini Allah pakai a'launa Kamu semua A'launa itu Isim taftin Paling tinggi Kalau bahasa Inggris ini superlative form Bentuk paling Higher, higher, highest You are in the highest position If you really believe in Allah dan baginda Rasulullah Muhammad SAW Kamu itu paling tinggi derajatnya Lebih tinggi dari malaikat Lebih tinggi dari binatang Lebih tinggi dari Semuanya Makhluk yang Allah ciptakan di bumi Kita bisa lebih mulia dari malaikat Jika betul beriman Tapi bisa lebih rendah dari binatang Suma radarnahu asfala Lebih rendah dari binatang Mereka itu seperti binatang Bahkan lebih Lebih jelek dari binatang Lebih sesat dari binatang Kalau beriman Lebih tinggi dari malaikat Tapi malaikat kan Tidak pernah membuat dosa Ya karena dia Tidak punya nafsu Tidak ada tantangan Dan amal malaikat Tidak bervariasi Kalau malaikat diciptakan Tawaf di Baitul Makmur Sampai hari kiamat Dia tawaf saja Tidak ada kerja lain Kalau Allah ciptakan Malaikat sujud Sampai kiamat Sujud saja Tidak ada kerja lain Dan tidak mau kerja lain Dia memang tidak punya nafsu Kalau diciptakan Malaikat berdiri Ya berdiri saja Sampai hari kiamat Malaikat diciptakan Memikul Arash Delapan malaikat pemikul Arash Yaudah Mikul Arash saja Sampai hari kiamat Tidak ada kerja lain Manusia kan berperiasi Melawan nafsu Menundukkan nafsu Mentaati Allah Menjalankan sunnah Nabi Uduh Amal kita itu Satu hari bisa ribuan Mulai dari gosok gigi Siwa Uduh Istinjak Buang air besar Kecil Istinjak Mandi Pakaian Naik kenderaan Subhanallah Waduh Sampai Tidur lagi Bisa ribuan sunnah Kita buat Amalan-amalan Yang tidak dibuat Para malaikat Dan malaikat itu Kerja untuk kita Ini mesti dipahamkan Ini oleh orang-orang Islam Malaikat Jibril Antar wahyu dari Allah Unzila ilaih Kepada Nabi Muhammad Iya Untuk siapa? Hudal linnas Untuk petunjuk Bagi Manu Untuk kita Malaikat Mikail Cari rejeki Rejeki siapa? Rejeki kita Malaikat Mikail Membagikan rejeki dari Allah Kepada siapa? Kepada kita Malaikat Kiroman Katibin Amal Amal siapa? Amal kita Malaikat Rahmat Mendoakan Mendoakan siapa? Mendoakan orang beriman Jadi Harus kita bangga Dengan iman ini Dan jangan kita Murtad sampai mati Sebab iman Tidak bisa dibayar Dengan dunia Seluruh alam jagad Raya Tidak kiamat Kalau masih ada Satu orang beriman Dan iman ini Tidak bisa ditebus Dengan harta Sangking mahalnya Iman Cuman karena orang Islam Nggak ngerti harga iman Banyak yang Murtad Tukar iman Gara-gara dikasih Supermisuk Sekarung Murtad Gara-gara dikasih Kerjaan Murtad Gara-gara kawin Murtad Nggak ngerti dia Nilai iman Nilai iman Nggak bisa dibayar Dengan emas Sebesar bumi Dan itu ditulis Di putra Surah Ali Imran Ayat 90 Sesungguhnya orang yang kapir Wa matu Mereka mati Wahum kufar Matinya kapir Nggak punya iman Falan Allah pakai lan Bukan pakai la Kalau la kemarin tidak Bisa aja Ini hari iya Kalau la ini hari tidak Besok bisa iya Tapi kalau lan Kemarin hari ini Besok sampai kiamat Tidak bakal pernah Itu lan Sesungguhnya orang yang kapir Mereka mati Matinya kapir Nggak punya iman Falan Maka dari kemarin Sampai hari ini Besok sampai kiamat Tidak akan pernah Tidak akan pernah Allah terima Jika mereka Orang kapir Yang nggak punya iman Itu menebus Diri mereka Di hadapan Allah Dengan emas Sebesar bumi Seandainya bumi ini 40 ribu kilometer Bulatnya ini Emas semua Nggak ada batu Nggak ada tanah Nggak ada pasir Emas semua Triliun Triliun Triliunan ton Ini Allah Emas sebesar bumi ini Saya mati Nggak punya iman Berilah saya iman Sebesar zarroh aja Agar saya berhak Berdiri di timbangan amal Falan Yukbala min ahadihim Dari kemarin Sampai hari ini Sampai kiamat Allah nggak terima Betapa bahagianya Kita orang beriman Alhamdulillah Kita kalau beriman Biar dosa kita sebanyak Bintang di langit Kita berhak Berdiri di timbangan amal Khafir nggak berhak Khafir Kapir digiring Masuk neraka Langsung Tanpa periksa-periksa 12 pas Nggak pakai kipper Karena neraka itu Disediakan untuk mereka Takutlah kamu dengan neraka Bahan bakarnya Batu dan manusia Manusia dan batu Itu neraka Dijanjikan Untuk orang-orang Kafir Tiba-tiba ada Kiai mengatakan Walaupun Kafir Buntung-untung Masuk neraka Pasti Pasti Siapa yang bilang Pasti Yang menciptakan Kiai itu Allah katakan Wa'iddat Lil Kafirin Itu neraka Dijanjikan Memang untuk orang Kafir Sedangkan Sorga Dijanjikan Untuk orang Bertakwa Kalau orang bertakwa Masuk sorga Nggak diperiksa-periksa Apa Memperiksa Orang wajahnya Bercahaya Tangannya Bercahaya Luruhum Yas'al Baina Aidihim Wabi Aimanihim Tangannya Mukanya Badannya Bercahaya Atas Bawah Kanan Kirinya Bercahaya Langsung Merekat Lihat Ih Shining Yes Who are you I am the followers I am the followers Of the prophet Muhammad Sallallahu Where do you want to go Firdaus Okay Mereka bisa bahasa Inggris Bisa Mana dalilnya Alah Nggak usah nanya Dalil hadis Akal nerima Karena dalil Ini kan mesti Dalil hadis Quran Tidak mesti Quran Hadis Itu dalil Nakli Dalil Nakli Ada dalil Nakli Kalau kami Bergunding Tentang Aib Kawan kami Dalam bahasa Inggris Satu jam Kami bergunjing Kira-kira Malaikat Nulis dosanya Nggak Nulis Nggak Berarti Ngerti Oh gitu Aja kok Repot Kalau kan Dia bingung Ngomong Kenapa Orang bertakwa Masuk surga Tanpa diperiksa Karena Surga itu Wa'id Dat Lil Mutt Bakin Memang dijanjikan Untuk orang bertakwa Kalau kita Beriman Kapir Nggak Mengucap La'ilallah Muhammad Rasulullah Takwa Nggak Nah ini Sholat Tapi ke masjid Pakai sendal jepit Pulang Pakai sepatu Beli Dia tidak Masuk neraka Nggak Dia sholat Tapi berzina Dia puasa Tapi korupsi Masuk neraka Nggak Dimana dulu Dia Ditimbang dulu Ditimbang Dia berhak Berdiri Timbang Siapa mengucap La'ilallah Berhak Berdiri Ditimbangan Amal Kalau hasil Pemeriksaan Timbangan Amal Lebih banyak Baiknya Dari jahatnya Setelah ditimbang Dia masuk Surga Masuk surga Jahatnya Seribu Baiknya Seribu Satu Hampir Tapi masuk Surga Jahatnya Seribu Baiknya Seribu Satu Hampir Tapi masuk Surga Terima kasih Masuk neraka Maka Dari sini Kita ambil kesimpulan Orang baik Bukan orang yang Tidak pernah salah Mana ada manusia Yang gak bersalah Cuman dua Saja yang gak bersalah Manusia Kata orang Melayu Tak ada pohon Tidak bergetah Kecuali Birah Meskipun Birah dengan Keladi Tidak ada insan Yang tak bersalah Kecuali Rasul Dengan Nabi Hanya itu aja Selain itu Bersalah Semua Siapakah orang baik Orang baik Bukan orang yang Tidak pernah salah Gak jumpa kamu Orang yang gak pernah salah Yang nama manusia Mesti ada salah Mesti ada baiknya Maka ditimbang Dalam Islam Definisi yang Allah Beri kepada orang Islam Orang baik adalah Orang yang Kalau ditimbang Lebih banyak baiknya Dari jahatnya Dia orang baik Orang jahat adalah Kalau ditimbang amalnya Di akhirat Lebih banyak jahatnya Dari baiknya Dia orang jahat Habis Ini kadang-kadang Kita lebih dahsyat Dari Allah Ada kawan kita Salah langsung Kita coret Semua baiknya Percuma kau sholat Mencuri kamu Sepatu saya Kamu yang curi Percuma kau sholat Loh Sholat kok Percuma Jadi lebih baik Nyolong sekalian Gak sholat Begitu Mana ada sholat Percuma Sholatnya dapat pahala Mencurinya dapat dosa Nanti di akhirat Ditimbang Percuma kamu Artis Bulan puasa Pakai kerudung Lewat bulan puasa Pakai celana pendek Percuma Kok percuma Waktu dia pakai kerudung Dia berpahala Waktu dia pakai celana pendek Dia berdosa Nanti ditimbang Kok percuma Gak ada yang percuma Famiyakmal miskola Zarratin khairan Ya roh Siapa mengamalkan Satu kebaikan Walau sebesar biji sawi Allah lihat Dan Allah bayar Pahalanya Dan kita di akhirat Melihat perbuatan kita Baik itu Walau sebesar Biji sawi Walau sebesar atom Tapi kalau berbuat dosa Allah lihat Allah bayar juga dosanya Berbuat dosa sebesar atom Allah lihat Dan Allah bayar dosa Nanti ditimbang Itulah adilnya Allah Tapi Allah itu sayang Dengan orang beriman Kepada orang beriman Allah sangat kasih sayang Buktinya apa? Buktinya Kalau berbuat baik Dibayar sepuluh Kalau berbuat jahat Dibayar satu Kan baik Allah itu Siapa berbuat satu kebaikan Allah bayar sepuluh Kali lipat Siapa berbuat satu dosa Dibayar satu dosa Berbuat satu baik Dibayar sepuluh Giliran ditimbang Dosanya seribu Pahalanya seribu Ini orang masuk mana ini? Neraka apa surga ini? Semestinya masuk neraka Semestinya Karena berbuat baik Satu dibayar sepuluh Berbuat jahat satu Dibayar satu Kalau berbuat baik Dosanya seribu Berarti seribu kali Berbuat jahat Pahalanya seribu Berarti cuma seratus kali Berbuat baik Harusnya masuk neraka Harusnya Tapi Allah kasihan Allah beri Safaat dari Nabi Safaat Nabi Dia masuk surga Allah Assalamuala ta'ala Wa mauzhalamuna Walakin Kanu Anfusahum Yazlibun Allah tidak Menganihaya mereka Adil Allah Mereka lah yang Menganihaya diri sendiri Uang pahala Satu dibayar sepuluh Dosa satu Dibayar satu Kok ditimbang pahala Sedikit dosa banyak Ini kan Sontoloyo ini orang Padahal Berbuat dosa Bisa banyak Banyak Berbuat pahala Bisa banyak Banyak Siapa selawat Sekali kepada Nabi Allah beri Kepadanya Sepuluh Barokah Satu jam Selawat seribu Dia dihitung Pahalanya Sepuluh ribu Sepuluh ribu Seribu Selawat Berat Baca Quran Siapa Baca Quran Satu huruf Diberi satu Hasanah Satu Hasanah Dibayar Sepuluh Pahala Kalau satu hari Dia baca Satu juz Satu juz Berapa ribu huruf Kali Sepuluh Berapa Juta pahala Dia bisa buat Satu hari Sedekah Siapa Mendermakan Hartanya Satu Di jalan Allah Seumpamanya Dia menanam Satu biji Di dalam tanah Dari satu Biji Yang dia tanam Itu Tumbuh Tujuh tangkai Tiap-tiap tangkai Berbuah Seratus 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 Bayar Satu rupiah Di jalan Allah Allah bayar Tujuh ratus Wallahu Yudhaifu Limai Yasha Allah bayar Berapa banyak Terserah Allah Berapa banyak Kepada siapa Allah Mau Bisa Tujuh juta Kali Kuli Kuli bangunan Kuli jalan Yang mecahin Jalan Seminggu Sakit dadanya Dapat gaji Rp80.000 Pergi ke masjid Solat juhur Bocor Mau diperbaiki Mari numpang Siapa yang mau nyumbang Dia sumbang Rp40.000 Separuh gajinya Sehari Dia sumbangkan itu Enggak mungkin Allah bayar Tujuh ratus kali Mungkin Allah bayar Tujuh juta kali Tapi ada orang kaya Duitnya Seratus miliar Dia lihat Bocor Dia nyumbang juga Rp40.000 Sama gak Sama Pahalanya Wah Mana sama Tapi minimal Tujuh ratus kali lipat Tapi maksimal Tidak terhingga Itu kuasa Allah Membayar Kata Imam Shafi'i Semakin sulit Seseorang mengamalkan Agama Semakin besarlah Bayarannya Dari Allah Yang ingin Saya luruskan Hari ini Orang Islam Kalau udah cerita Pahala dosa Pahala dosa Dengkel Tengkujul Karena cerita Pahala dosa Pahala dosa Seolah-olah Kita beramal Seperti bisnis Dengan Allah Kita itu beramal Ikhlas Lillahi ta'ala Ah Omong kosong Siapa beramal ikhlas Sedekah Seratus ribu Jagemeternya Dua jam Kenapa kamu Gementer Baru sedekah Kok gementer Seratus ribu Apa gak berpahala Apa gak berpahala dia Berpahala dia Beramal dalam Islam itu Tiga tingkatan Tingkatan Berapa Catat Tiga tingkatan Yang paling rendah Beramal Karena takut Meraka Itu jangan dihina Itu harus Ridho Beramal Karena ridho Belum kelas kita Belum kelas kita Solat tahajud Adakah orang yang beramal ridho Ada sahabat Radhiallahu anhum Ajma'in Sahabat-sahabat nabi Digelar Radhiallahu anhum Ajma'in Surat tahu Bahaya seratus Kita ini Beramal yang paling rendah Takut neraka Wa'in kuntum fi raibim Mimma nazzalna Ala Abdihi Faktubi suratim Mim mislih Wa'in kuntum fi raibim Mimma nazzalna Ala abdina Faktubi suratim Mim mislih Wa'da'u syuhada'akum Min dunillah In kuntum sadiqin Fa'in lam taf'alu Walan taf'alu Wattaku Fattaku Nara Allati Wa'qu'du Hanna Suwal Hijarah Wa'iddat Lil kafirin Kalau kamu ragu Dengan Quran Yang diturunkan Kepada nabi Muhammad ini Kepada hamba kami Yaitu nabi Muhammad Bikinlah kamu Satu surah Yang semisal Tidak bisa Panggil semua Sekutumu Untuk buat satu surah Tidak bisa Semisal Daripada Quran Dan pasti kamu Tidak bisa melakukannya Maka karena itu Takutlah kamu Kepada neraka Yang disediakan Untuk orang-orang kafir Jadi beramal Takut neraka itu Perintah Allah Surah Al-Baqarah Awal ayatnya Hei orang manusia Sembah Tuhanmu Yang telah menjadikan Kamu dan orang Sebelum kamu Mudah-mudahan Kamu bertakwa Takutlah kamu Dengan neraka itu Menyembah Allah itu Karena takut Dengan neraka Perintah Allah Tapi itu tingkat Paling ringan Paling rendah Tapi selamat Di akhirat selamat Hambakan dirimu Kepada Allah Dengan takut neraka Itu perintah Allah di surah Al-Baqarah Selamat Selamat Tapi rendah Yuk zinah yuk Aku sih kepingin Tapi aku takut neraka Gak jadi Selamat gak? Selamat Ayo nyolong yuk Semua kawan-kawan Korupsi Jiwasraya 31 triliun Kata Jaksa Agung Ya si Aku sih kepingin Juga nyolong Tapi aku takut neraka Selamat gak? Selamat Yuk joget yuk Itu penyanyinya Jogetnya kayak ulat buru Disiram bensin Satu rumah sakit Ini pegawai kita Udah joget semua nih Ayo kita joget yuk Aku sih kepingin Banget Tapi aku takut neraka Udah selamat itu Dan itu ditulis di Quran Jangan kalian hina Beramal kok takut neraka Beramal itu harus ridha Allah Belum kelas kita Takut neraka aja Belum Kau masjid pakai sendal Jepit pulang Pakai sepatu beli Belum takut neraka Takut neraka udah bagus Setuju Kalau kita beramal Karena takut neraka Gak mencuri Takut neraka Gak berzinah Karena takut neraka Gak korupsi Karena takut neraka Melaksanakan sholat Karena takut neraka Tutup aurat Karena takut neraka Setahun Dua tahun Tiga tahun Lima tahun Mungkin naik imannya Karena beramal sholat Iman Yazid 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 naik Dia sampai Kepada tingkat kedua Beramal Karena mengharap Sorga Kok kayak Bisnis aja Memang Allah menawarkan Bisnis Di Quran Maka saya kadang-kadang Mendengar ada Ustaz Cerama Jangan Beramal Jangan takut neraka Beramal Karena mengharap Sorga Jadi beramal Karena apa Karena ridha Allah Belum kelasmu Jangan takut neraka Ya orang api neraka Jadi isu Sama dia Dimanakah Allah Menuliskan Kita beramal Karena mengharap Sorga Di surat Al-Asaf Surat Al-Asaf Ya Ayuhal Lathina Amanu Hal Adullukum Ala Tijarah Hai kamu orang Beriman Maukah Kutunjukkan Kepadamu Sebuah Bisnis Hal Adullukum Ala Tijarah Maukah kau Ketunjukkan Sebuah Perniagaan Tijarah Berniaga Sama Allah Berbisnis Sama Allah Tunjikum Min Azab Alim Bisnis Ini Akan Menyelamatkan Kamu Dari neraka Kamu Tidak Takut Lagi Neraka Bisnis Menyelamatkan Dari neraka Kepada Allah Modalnya Tukminu Nabi 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 Rasul Yakin Laha Rasul Jangan Lakin Sama Yang Lain Kerjanya Apa Kerjanya Modalnya Yakin Laha Rasul Pekerjaannya Bisnis Dengan Dengan Susah Payah Pakai Hartamu Dan Dirimu Disebut Harta dulu Hartamu Dan Dirimu Bisnis Kepada Allah Dengan Modal Yakin Kepada Allah Dan Rasul Janji Janji Allah Dan Rasul Dengan Pekerjaan Yaitu Mengeluarkan Harta Dan Diri Kita Untuk Agama Itu Lebih Baik Bagimu Jika Kamu Mengetahui Upahnya Apa Dosa Kamu Diampuni Mana Takut Neraka Lagi Orang Tidak Berdosa Dan Kamu Akan Dimasukkan Ke Surga Ada Janji Bisnis Sama Allah Nah Ulama Menafsirkan Bisnis Itu Apa Bisnis Itu Adalah Sesuatu Yang Menguntungkan Kalau Rugi Mana Mau Saya Beli Ikan Ke Muara Karang Sekilo Ikan Gembung Rp20.000 Terus Saya Ecer Pakai Honda Pakai Sepeda Motor Keliling Komplek Ikan Ikan Datang Ibu Ibu Panggil Ikan Berapa Gembung Sekilo Saya Jual Rp30.000 Kemahalan Kurang Dikit Berapa Saya Mau Beli Rp20.000 Saya Tidak Jual Kenapa Rugi Modalnya Rp20.000 Ongkosnya Waktunya Saya Bila Kalau Rp20.000 Tidak Bisa Ini Payang 5 tahun Miskin Aku Sama Saya Lebih Miskin Lagi Bagaimana Saya Belilah Rp24.000 Oke Rp24.000 Jual Dibeli Rp20.000 Tidak Mau Apalagi Ditawar Rp15.000 Rp15.000 Rp.000.000 Ibu Dagang Sendiri Ajar Biar Saya Yang Beli Kalau Rp15.000 Saya Mau Beli Dagang Itu Kalau Untung Ambil Kalau Rugi Tidak Mau Itu Namanya Dagang Itu Namanya Bisnis Betul Kita hidup Berbisnis Sama Allah Baca Quran Untung Lakukan Jikir Untung Lakukan Sedekah Untung Lakukan Solat Sunat Untung Lakukan Umrah Untung Lakukan Zina Rugi Tidak Mau Bergunjing Rugi Tidak Mau Menganiaya Orang Rugi Tidak Mau Ngibul Tidak Mau Oh Kalau Begitu Anda Telah Menjadi Bisnis Men Berbisnis Dengan Allah Kalau Rugi Masih Anda Ambil Anda Bukan Pebisnis Anda Orang Bodoh Jahil Melawan Allah Nah Kalau Setahun Dua Tahun Tiga Tahun Sepuluh Tahun Beramal Karena Mengharap Sorda Karena Mengharap Untung Nanti Satu Tingkat Lagi Naik Beramal Karena Ridha Ini Yang Paling Tinggi Ditulis Surah Al-Fajr Wahai Orang Yang Nafsunya Sudah Tenang Jiwanya Sudah Tidak Bergola Saya Tanya Guru Tafsir Saya Ciri-ciri Orang Yang Nafsunya Mutmain Bagaimana Guru Saya Bila Lihat Daun Sama Duit Sama Aja Waduh Dibawa Orang Segepok Daun Ini Tiba-tiba Dikeluarkan Dari Tas Duit Segepok Ini Apa Duit Belum Tapi Kalau Dia Lihat Ini Duit Sama Nadanya Dengan Lihat Daun Ini Orang Mutmain Kok Kamu Tidak Bergetar Lihat Duit Segepok Duit Manfaat Hanya Dengan Izin Allah Daun Bermanfaat Hanya Dengan Izin Allah Kadang-kadang Daun Lebih Bermanfaat Dari Duit Mana Mungkin Daun Lebih Bermanfaat Dari Duit Daun Kelapa Diambil Kultur Jaringannya Jadi Kerapa Hibrida Dijual Sepohon Berapa Satu Daun Bisa Sepuluhan Ribu Pohon Dengan Kultur Jaringan Satu Daun Kelapa Dia Bisa Untung Ratusan Juta Jangan Kita Menghina Daun Duit Berapa Banyak Orang Duitnya 100 Milyar Tidak Bisa Apa-apa Tidak Bermanfaat Duitnya Kenapa Kena stroke Bengkok Mobilnya Sepuluh Yang naik Supir Yang membantunya Dia naik Kursi roda Tidak Manfaat Pembantunya Masak Subuntut Dia Tidak Boleh makan Pembantunya Masak Semur Daging Tidak Boleh makan Tidak Tinggi Pembantunya Bikin Sub Kepiting Dia Tidak Boleh makan Dia Cuma Boleh makan Bubur Pake Rubus Bayam Diblender Tidak Pakai Garam Persis Muntah Kucing Ini orang yang Mutmainah Ngerti Seperti ini Datangilah Tuhanmu Dengan Ridho Dan Kamu Akan Menjadi Hambak Allah Yang Diridhoi Syaratnya Beramal Bisa Karena Ridho Napsunya Mesti Mutmainah Kalau 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 Model Kaya Kita Lihat Perempuan Joget Masih Ngences Tidak Usah Cerita Ridho Takut Terakanya Sudah Syukur Betul Tidak Manusia Juhur Gabung Sallat Maghrib Berhenti lagi Mau Solat Maghrib Mau Solat 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 Aja Besok Subuh Lagi Enak Enak Jalan Mau Solat Subuh Ah Kau Bikin Rusak Kami Aja Kamu Akhirnya Apa Udah Sampai Jakarta Tidak Solat Ketulanan Sama Yang Enam Tapi Kalau Sebaliknya Tujuh Orang Berangkat Satu Tidak Pernah Solat Enam Solat Merhenti Solat Juhur Solat Kamu Kamu Jaga Sendal Jaga Sepatu Jaga Mobil Begitu Lama Lama Kamu Enak Enak Ke Masjid Saya Jaga Sendal Itu pentingnya Berkawan Dengan Orang Soleh Itu Pentingnya Berkawan Dengan Orang Orang Yang Terpilih Bergabunglah Kamu Dengan Orang Bertakwa Mudah Mudah Kamu Jadi Ikut Bertakwa Jangan Bergabung Dengan Manusia Manusia Bejat Nanti Kamu Ketularan Bejat Kita Kawan Kita Tukang Joget Semua Kita Tidak Joget Dua Kali Tiga Kali Empat Kali Tangannya Mulai Main Ke Kanan Ke Kanan Dan Ke Kiri Sepuluh Kali Dia Dulu Joget Paham Paham Hari Ini Kita Mengumpulkan Dana Sudah Terkumpul Alhamdulillah 12 Juta Dari Masjid Ini Adik-adik Kita Dari Yayasan Kasih Palestina Ini Tanggal 19 Februari 2019 Tahun Lalu Jadi Sudah Setahun Meletakkan Batu Pertama Untuk Membangun Masjid Istiqlal Indonesia Di Goza Palestina Ya Di Provinsi Kondunis Rencana Dua Tingkat Tanahnya Lebar 5.000 Meter Setengah Hektar Tetapi Mereka Minta Tolong Dibangun Jangan Dua Tapi Empat Tingkat Kalau Dua Sudah Selesai Duitnya Sudah Selesai Bangun Mereka Minta Empat Tingkat Tingkat Pertama Untuk Masjid Sudah Dipakai Idul Adha Kemarin Sudah Jalan Mampu Menampung 5.000 Orang Semuanya Kalau Jadi Semua Sama Halaman Halamannya Lantai Dua Untuk Madrasah Tahfizul Quran Goza Telah Memproduksi 31.000 Anak Penghapal Quran Setiap Tahun Jadi Masjid Kita Ini Dulu Masjid Kecil Ada Madrasah Quran Tapi Ini Jadi Besar Diharapkan Dari Sini Akan Muncul Ribuan Penghapal Quran Lantai Dua Sudah Kita Buat Sekarang Lantai Tiga Lantai Tiga Empat Itu Untuk Klinik Karena Ada Yang Ditembak Israel Kecelakaan Dipakailah Lantai Kalau Terpaksa Karena Lukanya Parah Baru Dibawa Ke rumah Sakit Jadi Klinik Namanya Dan Lantai Tiga Empat Ini Juga Untuk Pengungsian Orang Orang Yang Rumahnya Di Burdozer Israel Di Bom Israel Mereka Tinggal Di Kemah Kemah Saya Sering Kesana Jadi Saya Tau Mereka Tinggal Di Kemah Kemah Musim Panas Oke Meskipun Menderita Tapi Tidak Mati Tapi Ketika Musim Dingin Di Bulan Oktober November Desember Januari Itu Dinginnya Bisa Minus 15 Derjat Celsius Minus 17 Derjat Celsius Bagaimana Orang Tidur Di Tenda Dengan Dingin Seperti Itu Beku Darahnya Matilah Mereka Kemana Mereka Mengungsi Ke Masjid Kita Di Lantai Tiga Dan Lantai Empat Nanti Kalau Sudah Lewat Musim Dingin Nanti Bulan Februari Mereka Bisa Kembali Lagi Kemah Masjid Masjid Sampai Mereka Punya Uang Bangun Rumah Lagi Baru Mereka Boleh Tinggal Di Musim Dingin Di Dalam Rumah Ini Keadaan Di Sana Meskipun Sekarang Allah Beri Keberkatan Sekarang Huah-huahan Di Palestine Tersubur Di Dunia Korma Terbaik Apel Terbaik Jeruk Terbaik Jeruk Palestina Meskipun Sampai Sini Ya Diaku Sebagai Jeruk Israel Karena Mereka Yang Menguasai Negeri Itu Kecuali Jalur Gaza Masih Dikuasai Kita Saya Itu Kalau Keluar Negeri Memang Suka Membeli Buah Buahan Untuk Dimakan Di Cina Saya Beli Buah Persik Di Jepang Juga Ada Buah Persik Tapi Yang Paling Lezat Harum Lembut Itu Buah Persik Palestina Masya Allah Memang Berkah Memang Luar Biasa Negeri Ini Nah Pernah Nelayannya Tidak Boleh Ke Laut Diblokir Laut Israel Ikannya Ribuan Ekor Naik Ke Darat Loncat Menyerahkan Diri Untuk Dimakan Oleh Orang Palestina Ini Sudah Disebut Di Quran Tanah Yang Telah Kami Beri Barokah Sekeliling Itu Tanah Palestina Terbukti Ketika Diblokir Tidak Boleh Ke Laut Ikannya Loncat Ke Darat Itu Luar Biasanya Barokah Negeri Nah Kita Sekarang Diberi Kesempatan Membangun Masjid Kemerdekaan Indonesia Istiqlal Indonesia Di Sana Ini Kesempatan Berderma Harta Di Tanah Yang Penuh Berkah Yang Ditulis Di Quran Itu Siap Insya Allah Dan Tidak Cash Kita Buat Kartu Komitmen Boleh Diambil Diisi Ini Sampai Mulan Desember Insya Allah Sudah Selesai Tidak Minta Lagi Kami Dua Tahun Yang Lalu Mereka Dengan Agim Keliling Cari Dana Berhasil Membangun Sebuah Rumah Sakit Disana Dan Ada Bendera Merah Putih Israel Tidak Berani Gembong Sebab Kita 267 Juta Takut Kalau Brunei Kuwait Mereka Tidak Takut Coba 250 Ribu Israel Itu 6 Juta Orang Israel 6 Juta Orang Itu Orang Yahudi Kalau Islam Di Indonesia 230 Juta Makanya Kita Diperlukan Untuk Membangun Ini Bukan Soal Duit Duit Lebih Kayak Orang Brunei Lebih Kayak Orang Kuwait Lebih Kayak Tapi Mereka Tidak Ditakuti Israel Yang Ditakuti Itu Indonesia Dengan 230 Juta Rakyat Islam Dari 267 Rakyat Indonesia Dan Kita Tidak Punya Hubungan Diplomatik Dengan Israel Takut Dia Oleh Karena Itu Saya Minta Ambil Kartu Ini Bawa pulang Tulis Kirim Berapa Komit Tidak Utang Mau Sumbang 10 Juta Dapat 1 Meter Mau Sumbang 1 Juta Dapat Seper 10 Meter Sebab Semen Mahal Pak Di Papua Semen 1 Juta Satu Karung Satu Semen Di Gaza Berapa Sudah Pasti Mahal Kita Perlu Buat Sumur Bor Sudah Pasti Payah Banyak Batu Disitu Terus Kita Harus Buat Jenset Sebab Listrik Hanya 3 Jam Bagaimana Kita Mau Beramal 24 Jam Untuk Anak Santren Kita Disana Kalau Tidak Ada Listrik Kita Mesti Beli Jenset Nah Ini Semua Ditargetkan Desember 2020 Selesai Dan Mana Tahu Nanti Palestina Merdeka Bapak Bisa Sholat Di Masjid Istiqlal Indonesia Itu Demikian Saya Bikin Terima Terima Kasih Atas Bantuannya Jamaah Masjid Ar-Rahmah Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Dan Semoga Allah Mengganjari Dengan Berlipat Ganda Memberikan Kesehatan Dan Keselamatan Bagi Kita Dunia Akhirat Sekeluarga Besar Dan Yang Mau Berkomitmen Silahkan Datang Kedepan Ambil Mudah-mudahan Allah Mengganti Dengan Kebaikan Yang Luar Biasa Dunia Dan Akhirat Subhanallah Bihamdihi Subhanallah Subhanallah Rabbika Rabbin Izzati Amin Sifuna Wassalamun Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV